Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sehubungan dengan belajar huruf hijaiyah dengan makrat dan sifat Pada video ini, kita akan mempelajari dari huruf ta Jadi, ini dinamakan dengan huruf ta Bagaimana cara membaca huruf ta ini? Simak syair berikut ini Nah, teman-teman semuanya, mari kita urai terlebih dahulu Jika ada huruf ta berbaris di atas, maka bacanya ta Dan jika ada alif setelahnya seperti ini, maka dipanjangkan satu alif Ta Kemudian, jika ada huruf ta berbaris di bawah, dibaca ti Dan jika ada huruf ta berbaris di atas, maka dibaca tu Dan jika ada waw sukun setelahnya, dipanjangkan satu alif Tu Selanjutnya, jika ada huruf ta yang sukun, maka dibaca dengan sifat hamas namanya Jadi, dibaca bat Ada desis angin lebih dari makhrabnya Bat 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 Seperti itu Ada pun huruf ba ini, hanya sebagai kaedah saja Seperti itu ya Kemudian, disini ada ta yang tanwin Setelahnya ada huruf ta Nah, jika ada huruf ta teman-teman, yang sebelumnya ada huruf yang berbaris tanwin Begitu juga dengan nun sukun Tanwin itu bisa baris dua di atas seperti ini Atau dua di depan Atau dua di bawah Gitu ya, keserotain Maka, hukumnya adalah ikhfa Bagaimana cara membacanya? Disamarkan dan disertai dengan dengung Jadi, jika ada tanwin Baikitu baris dua di atas Baris dua di bawah Maupun baris dua di depan Dan nun sukun Bertemu dengan ta Maka, dibaca dengan ikhfa Disamarkan dan didengungkan Simak berikut ini Tu ta Seperti itu Tidak boleh dibaca tan Itu jelas namanya Dia mesti disamarkan Tu ta Seperti itu Kemudian disini ada ta Sukun lagi Maka dibaca Tat Tat Begitu juga dengan ini Mud Mud Kemudian Ta Ini ikhfa lagi Sama dengan ini Nah, jika ada Huruf ta Di akhir Kemudian baris dua di atas Maka, kalau kita berhenti Hilangkan barisnya satu Dan dipanjangkan satu alif Tanita Begitu Tidak boleh lagi dibaca Tanitan Karena kita Wakaf Begitu ketentuannya Mari kita ulangi Tati Tubat Tutan Tanitat Naminal Mut Nimat Tanita Sekali lagi Tati Tubat Tutan Tanitat Naminal Mut Nimat Tutan Tanita Baik teman-teman semuanya Untuk video kali ini Kita cukup dulu sampai di sana Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T furuk T T T T T Terima kasih.